Gubernur Jawa Tengah Ganja Pranowo menolak tim Israel bermain di Bela Dunia U20. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. 13 tokoh dan organisasi yang menolak Israel main di Bela Dunia U20. FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu, tanggal 29 Maret 2023 malam WIB. Salah satu alasan FIFA mengambil kebijakan ini adalah munculnya gelombang penolakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan atau organisasi terhadap timnas Israel. Seperti diketahui, Israel menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20 yang semula rencananya akan dihelat di Indonesia. Akan tetapi, beberapa orang dan organisasi menolak sebagai bentuk solidaritas mereka kepada Palestina. Israel merupakan penyebab Palestina menderita sejak beberapa tahun terakhir. Dua di antara penolakan datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut ini adalah 13 tokoh dan atau organisasi yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. 1. Gubernur Bali Iwayan Koster, 2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, 4. Partai Keadilan Sejahtera, PKS. 5. Partai Amanat Nasional, PAN, 6. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 7. Boykot, Defensment, dan Sanktion, BDS-8, Indonesia Medical Emergency Ratio Komite, MERCE. 9. Aksoworking Group, AWG-10, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, KISDI. 11. Aliansi Solo Raya 12, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. 13. Masa FPI, Alumni 212, GNPF, di lain pihak. RI rugi triliunan dibatalkannya Piala Dunia U20, sepak bola dalam negeri kembali bergejolak. Belum selesai urusan kanjuruhan sekarang Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Huruhara ini bersumber dari sikap politik beberapa pemimpin daerah terkait kedatangan tim Israel yang dicampur dengan olahraga. Undian Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada tanggal 31 Maret pun dibatalkan, muncul kekhawatiran turnamen juga akan batal diselenggarakan di Indonesia, akibatnya Indonesia terancam terkena sanksi berat dari FIFA. Yoyo Sukawi pada Juli tahun 2020 mengatakan saat masih menjadi Komite Eksekutif PSSI, bahwa pemerinya mengucurkan dana sebesar 400 miliar rupiah untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia. Kemudian pada Juni tahun 2022 Zainuddin Amali saat masih menjabat sebagai Menpora meminta tambahan dana 3 triliun rupiah dari pemerintah untuk pengembangan olahraga, di mana sebesar 500 miliar rupiah untuk persiapan Piala Dunia U20. Selain itu Kementerian PUPR turut menyuntik dana sebesar 314 miliar rupiah untuk renovasi stadion ditambah 175 miliar rupiah pada bulan lalu. Jika suntikan dana tersebut direalisasikan untuk belanja modal penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, maka kerugian modal mencapai 1,4 triliun rupiah. Keputusan FIFA membatalkan drawing di Bali juga memunculkan kekhawatiran terkait status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara. Kini, pemerintah bersama PSSI terus berupaya mengatasi kekhawatiran tersebut. Mereka mulai menyatakan sikap dan mengatur rencana untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, sementara itu, putusan FIFA juga terus memantau persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka tetap melakukan inspeksi terhadap stadion serta lapangan latihan yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Dalam situasi ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah menentukan sikap dan menunjukkan kepeduliannya terhadap persiapan Indonesia sebagai tuan rumah yang dipercaya FIFA. Perhatian dari Presiden Jokowi menjadi sangat berarti bagi banyak pihak, termasuk Sinta Eyong dan para pemain yang ingin merasakan kebahagiaan dalam pergelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Saya akan bahagia jika Piala Dunia U20 akan jalan di Indonesia, termasuk pemain dan masyarakat pun sama, kata Sinta Eyong seusai laga kedua FIFA Make Day kontra Burundi, selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, malam win. Banyak keluh dari para pemain di media sosial, tetapi saya tidak bisa berbicara apa-apa karena belum ada hasil secara resmi soal kepastian Piala Dunia U20. Jadi saya menunggu, imbuhnya. Saya berharap Pak Erik bisa mengurus masalah ini dengan baik. Pak Jokowi juga banyak perhatian. Saya berharap tetap ada hasil yang baik untuk Piala Dunia U20 ini, ujar Sinta Eyong. Piala Dunia U20 2023, STY ingin bahagia bersama pemain, Erik Thohir temui FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong mengatakan bahwa dirinya akan merasa bahagia jika Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia. Sinta Eyong ingin merasakan kebahagiaan itu bersama para pemain dan masyarakat Indonesia yang telah menantikan pergelaran Piala Dunia U20 2023. Oleh karena itu, Sinta Eyong berharap Ketua Umum PSSI Erik Thohir bisa mengurus setiap permasalahan yang muncul di tengah persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dengan baik. Saat ini, isu yang tengah menjadi sorotan adalah penolakan beberapa elemen masyarakat termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster terkait keikut sertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023. Penolakan itu kemudian membuat acara Drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang, dibatalkan oleh FIFA. Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023, antara dilema politik dan kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran Timnas Israel dalam kompetisi Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia kini menuai polemik. Pasalnya, kesebelasan The Blues and White tersebut mendapatkan penolakan untuk berlaga di Indonesia. Perlu diketahui, Israel lolos ke ajang ini melalui cara yang sah dan sesuai aturan di babak playoff zona Eropa sehingga anak asu Ovir Haim itu berhak berlaga di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Anehnya, penolakan terhadap Israel ini muncul menjelang pengundian pembagian grup Piala Dunia U20 di Bali pada tanggal 31 Maret 2023 mendatang, yang membuat fase Drawing Group terpaksa dibatalkan FIFA karena alasan keamanan. Terima kasih telah menonton!